Kota Padang berulang tahun yang ke-353 pada tanggal 7 Agustus 2022. Walau sudah berusia 3,5 abad lebih, namun ternyata masih banyak permasalahan yang dirasakan warganya. Seperti masalah bangunan liar dan kedai-kedai yang dibangun seenaknya tanpa izin di jembatan baru di belakang sebuah hotel di Pantai Padang. Kondisinya kurang bagus dan merusak pemandangan warga yang hendak menikmati pantai dari atas jembatan. Belum lagi adanya tiga buah kafe yang diduga ilegal yang berdiri di sisi timur jembatan. Awalnya hanya ada satu kafe, namun karena tidak ada tindakan dari pemerintah kota, akhirnya berkembang. Jadi nanti masyarakat lagi yang disalahkan, padahal akibat kurangnya tindakan antisipasi dari pemerintah, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat mulai kota, akibatnya masyarakat merasa tidak bersalah melakukan sebuah pelanggaran. Harusnya begitu ada pelanggaran, itu pemerintah langsung memberikan mengedukasi. Nah kalau mereka tidak bisa hanya menggantungkan ekonominya di sana, maka pemerintah harus mencarikan alternatif bagaimana caranya supaya mereka ada jalan keluar. Warga kota Padang yang lain menyoroti masalah sampah di pantai Padang yang dinilainya masih banyak bertebaran. Memang ada petugas kebersihan, namun jumlah mereka tidak memadai, sehingga sampah masih berserakan. Permasalahan yang dirasa oleh masyarakat pada saat ini adalah sampah. Walaupun kota Padang sudah berbuat, membersihkan sampah, tapi kita sebagai daerah destinasi wisata, sampah masih ada di pinggir-pinggir pantai yang ada di kota Padang. Tempat perusahaan masih pemerintah belum bisa membenahi sampah yang ada di pinggiran pantai, tempat-tempat objek wisata kota Padang. Oleh karena itu, saya minta ke dinas terkait untuk dapat melakukan pembersihan sampah berkala. Wali kota Padang mengatakan semua masalah tersebut sudah diketahuinya dan sudah menjadi perhatiannya dan mengimbah warga untuk taat aturan. Kami berpesan kepada warga kota Padang untuk tolong patuhi kami. Terutama sekali para pedagang-pedagang yang sudah kami arahkan untuk tidak mengisi daerah-daerah yang menjadi tempat fasilitas umum. Tolong jangan dilakukan hal-hal yang merusak pemandangan. Kita insya Allah carikan solusinya yang baik untuk warga, padangkut khususnya para pedagang. Dan juga mengenai sampah, kami berpesan. Persoalan bangunan liar, jalan yang belum tuntas, sampah, dan masih banyak lagi persoalan yang harus diselesaikan oleh wali kota Padang yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih. Terima kasih.